Bapak Irsa, persiapan untuk mengantisipasi arus mudik lebaran 2024 masih dilakukan. Korlantas Polri sudah menyiapkan beberapa skema lalu lintas agar perjalanan para pemudik nyaman dan aman. Persiapan untuk mengantisipasi arus mudik lebaran 2024 terus dilakukan. Dalam rapat koordinasi persiapan pengelolaan arus lalu lintas mudik balik 2024, Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan menyebut jumlah pemudik diprediksi akan meningkat 5-6 persen dibandingkan masa lebaran tahun 2023. Dengan kata lain, jumlah pemudik akan tembus hingga lebih dari 130 juta orang. Bersama dengan beberapa lembaga seperti ASDP, Jasa Marga, Direkturat Perhubungan Kemenhub dan PUPR, pihak kepolisian menandatangani Surat Keputusan Bersama atau SKB 3 Menterian. Penandatanganan itu dilakukan dalam rangka persiapan pengelolaan arus lalu lintas dan penyeberangan masa idul fitri 2024. Kita melaksanakan penandatanganan antara dari Bina Marga, Kementerian PUPR, Kor Lantas Polri, dan Dirjen Perhubungan Darat, kita sepakat untuk mengelola arus lalu lintas dan transportasi selama libur mudik lebaran tahun 2024 ini. Selain itu, Ahan Suhanan juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai skema rekayasa arus lalu lintas pada masa mudik lebaran tahun 2024. Salah satunya adalah akan memperlakukan one-way hingga kontraflow mulai tanggal 5 April 2024. Tidak hanya rekayasa lalu lintas, kepolisian juga akan mengatur trafik kendaraan dan waktu istirahat selama di rest area. Pengelolaan rest area memang ini menjadi permasalahan karena tingkat kapasitas ini masih terbatas ya. Maka perlu kita mengatur yang pertama pengaturan di mulut atau gate masuk ke rest area. Kemudian pengaturan trafiknya di dalam rest area sehingga tidak numpuk di depan. Ini sudah kita sepakati ya di dalam tadi dengan pengelola rest area kita akan intervensi mengatur trafik flow-nya yang ada di dalam rest area. Kor Lantas Polri berharap mudik lebaran tahun ini bisa berjalan lancar seperti tahun-tahun sebelumnya. Para pengendara juga diharap bisa mentaati peraturan lalu lintas agar perjalanan nyaman dan aman.